Masya Allah SWT Barokallah Inilah wajah baru Masjidil Haram Kahlm Karamah Di tahun 2021 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Selamat datang di tanah saya Masawi Dalam tayangan video kali ini Saya akan memperlihatkan ke kalian semuanya Tentang wajah baru Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Yang bertepatan di hari pertama Tahun 2021 Oke seperti biasa Sebelum melakukan video ini Silahkan like dan subscribe Untuk melihat kapal-kapal baru yang ada di Arab Saudi ini Wabila khusus yang ada di Kota Mekah Al-Mekah Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2021 Dan hampir satu tahun ini Masjidil Haram ini belum normal Karena dilanda pandemi virus corona Dan tentu saja ketika hampir satu tahun ini Masjidil Haram ini Masjidil Haram ini Pembangunannya Masih berjalan bahkan semakin dipercepat Karena menggunakan kesempatan Mumpung tidak terlalu banyak jamaah Yang datang ke Masjidil Haram ini Oke Jadi di depan itu adalah Hotel Hilton Continental Dan di depan saya ini Tepat di depan saya ini adalah Hotel Darul Tauhid Salah satu hotel Yang strategis Dan konon juga Masuk dalam salah satu hotel Yang termahal Yang ada di Kota Mekah Al-Mekah Dan di depan itu adalah Hotel Mekah Clock Tower Oke Jadi di depan ini Ini adalah setelah selesai Ini adalah pelebaran Masjidil Haram Yang baru Ini sudah lama sih Tapi sekarang sudah semakin sempurna Ini dari sisi sebelah kiri Dan di dalamnya sudah ditempati Kemudian untuk selanjutnya Di depan itu Itu adalah salah satu Pintu utama juga Itu Bab Umrah itu Bab Umrah Dan yang disebelah kanannya Bab Umrah ini adalah Pintu Malik Fahad Dan seperti inilah Wajah-wajah baru Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Yang sudah memasuki Memahari ini Memasuki tahun 2021 Masya Allah Jadi ini adalah tempat suci Tempat yang diimpikan oleh Kau muslimin Khususnya para jama'aji Ataupun jama'ah Umrah Dan kali ini Saya akan menunjukkan Ke kalian semuanya Ada apa perubahan-perubahan Yang ada di Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Tentu saja Banyak sekali Khususnya nanti Yang ada di Pintu Malik Abdul Aziz Di sana ada Perubahan yang Sangat gratis Karena Pintu Malik Abdul Aziz Adalah salah satu Pintu utama Masjidil Haram Terbesar Dan langsung Menghadap ke Hotel Mekah Kloktor Yang di atas itu Mekah Tiri itu Pintu Malik Abdul Aziz itu Sangat berbeda Sekali Renovasinya Pintu Malik Abdul Aziz itu Renovasinya Berbeda dan Sangat megah Dan cukup besar Sekali Dan saat ini Bertepatan dengan Telah selesainya Sholat Isya Berarti ini hari Jumat Malam Sabtu Berarti ini Termasuk hari pertama Di tahun 2021 Ini adalah hari Jumat Malam Sabtu Dan seperti ini Suasananya Insya Allah Waalaikah Dan saya Saya amati Jamaah Umroh Juga Ada Walaupun Tidak begitu banyak Ada Kemudian Untuk Jamaah Sholat Sudah semakin Banyak Karena Banyak sekali Orang-orang yang Dari luar kota Luar Mekah Khususnya Dari Riyad Dari Ha'il Al-Ghasim Shagra Abaha Bahkan Tabuk Salah satu kota yang terdingin Yang ada di Arab Saudi ini Banyak sekali Ketika hari libur Atau tahun baru Seperti ini Mereka memanfaatkan Waktu Justru untuk beribadah Atau muhasabah Atau itikaf Di Kota Suci Mekah Lungkarumah Yaitu di Masjidil Haram ini Dan ini Pintu utamanya Hotel Hotel Terutahid Salah satu hotel Termahal Nah ini salah satu Petugas yang Biasanya itu Ngambilin belalang Tapi Alhamdulillah Beberapa minggu yang lalu Saya itu Sempat Menemukan Ribuan Bahkan Jutaan belalang Yang ada di pinggiran Kota Mekah Dan Alhamdulillah Belalang-belalang itu Ketika malam hari Seperti ini Tidak memasuki Masjidil Haram Jadi Masjidil Haram ini Bisa dipersihkan Bisa kita lihat bersama Lantainya Cukup bersih Atau kebersihannya Terjaga Dan di depan itulah Pintu Malik Fahad Salah satu Pintu utama Masjidil Haram Mekah Hal Mekaroma Dan Pintu Malik Fahad ini Biasanya Para jamaah haji Ataupun jamaah umroh Yang tempat tinggalnya Di Misvalah Itu lewatnya Di depan sini Di depan sini Kemudian langsung Memasuki Pintu Malik Fahad Inilah Pintu Malik Fahad itu Bisa disebut dengan Pintu 79 Jadi jamaah umroh Ataupun jamaah haji Yang merindukan Pintu 79 Inilah Pintu 79 Yang Biasanya Jamaah umroh itu Yang hotelnya di Wilayah Misvalah Misvalah itu sana Depan sana itu Dan di Malik pintu Fahad ini Pintu Fahad ini Tidak terlalu ada perubahan yang Mencolok Jadi bisa Ada beberapa titik-titik Yang ada di Masjidil Haram ini Perubahan-perubahan Maka saya bisa menyebutkan Bahwa Dalam tayangan video kali ini Saya khusus menayangkan Wajah baru Masjidil Haram Sekaligus ini Untuk Menunjukkan Ke Para jamaah umroh Ataupun jamaah haji Yang pernah kunjung ke sini Mereka sangat hafal sekali Tempat-tempat seperti ini Ada tulisan Rolex T-shirt Ini salah satu Toko-toko Jam Kemudian Itu ada Surati ya Surati Farbom Surati Farbom itu Salah satu Produk Farbom yang Terkenal Assalamualaikum Seperti inilah Suasananya Insyaallah Wabarakallah Dan pelataran Masjidil Haram ini Di luar Waktu sholat Ini Bebas dibuka Untuk umum Tanpa menggunakan Tasrah Atau menggunakan Surat izin Bebas Bebas untuk Memasukinya Khusus yang Untuk pelaksanaan Umroh Mereka memang dibatasi Jalurnya seperti ini Ini khusus Jalur untuk Pelaksanaan Umroh Masuk ke dalam Yang diatur oleh Para petugas Masjidil Haram ini Masjidil Haram ini Masjidil Haram ini Ini tempat-tempat ini Sangat Apa ya Melekat diingatan Para jama'ah Haji atau penjama'umroh Dan konon Di atasan itu Dulu Tempat tinggalnya Allah Masjidil Haram Kalau tidak salah itu Abu Bakar As-Siddiq Lain kali nanti Akan saya reviewnya Atau akan saya bahasnya Tentang rumah Abu Bakar As-Siddiq Yang ada di Sekitar sini Allah Akbar Walillah Ilham Masya Allah Tabarokallah Inilah Wajah baru Masjidil Haram Di tahun 2021 ini Dan sebenarnya sih Masjidil Haram ini Banyak sekali Dikunjungi oleh Para pesiarah Pesiarah yang Berumprah Atau Bersolat Lima waktu Kebanyak Bisa kita Bisa kita lihat Ini adalah Para pesiarah Yang Mungkin hotelnya Atau Mereka sedang Berbelanja Di sekitar sini Cukup banyak Sekali ini Coba saya akan Menelusuri Ke atas Dan di sini Di kawasan ini Memang pusatnya Restoran Ataupun Pusat berbelanjaan Ada di sini Sebagai salah satu Contoh adalah Di depannya adalah Ini adalah KFC KFC adalah Salah satu Salah satu Apa ya Kayak semacam Makanan Apa Ayam Ayam goreng Selamat menikmati Selamat menikmati Ini sudah lewat Sudah selesai Solat Yusak Mungkin Sekitar setengah jam Tapi masih Banyak sekali Para jamaah ini Yang Masih menikmati Suasananya Di sekitar Masjidil Haram ini Memang tempat ini Sangat Apa ya Nyaman Dan Sekaligus Tempat untuk Beribadah Pemuslimin Yang Pahalanya 100.000 derajat Dibandingkan Solat Di Lain Masjidil Haram Oke Untuk selanjutnya Saya akan melihat Perubahan yang Paling mendasar Atau yang paling mencolok Di Masjidil Haram itu Yaitu Di Bintu Malik Abdul Aziz Dimanakah Bintu Malik Abdul Aziz itu Bintu Malik Abdul Aziz itu Berada di Depan sana itu Dan kalau Beberapa bulan yang lalu Kalau kita ingat Kalau tidak salah Pintu Mana ya Bentar Bentar Kalau tidak salah Pintu 8 8 9 Ya Di sana itu Itu bekas yang Ditabrak Orang Yang kurang normal Beberapa bulan yang lalu Oke Di depan itulah Pintu utama Masjidil Haram Yang hampir selesai Renovasinya Ini di depan ini Hampir Hampir selesai ini Dan memang Kalau kita lihat Coba saya akan Lebih mendekat lagi Pintu 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 Malik Abdul Aziz ini Memang Ini Berhadapan Langsung Dengan Hotel Mekah Clock Tower Salah satu hotel terbesar Mungkin di dunia Bukan saja di Kota Mekah ini Yang didalamnya Meliputi Hotel-hotel besar Internasional Seperti Hotel Swiss Dan lain sebagainya Oke Seperti inilah Perubahan-perubahan Dan Biasanya Pintu Abdul Aziz Di depan itu Banyak sekali Stiger-stiger Dan sekarang Banyaknya Sudah dibongkar Dan itu memang Hampir selesai Hampir selesai Renovasinya Yang bagian bawah Tapi Oke Ini adalah Yang saya sebutkan tadi Salah satu Perubahan yang Paling mendasar Yang paling Apa ya Mencolok Yang hampir selesai Renovasi Pintu Malik Abdul Aziz Ini nomor Sampingnya Pintu Nomor 94 Dan Dari depan Masjidil Haram Meccah Al-Mukh Al-Mukar dan seperti inilah perubahan-perubahan wajah baru Masjidil Haram selama suasana pandemi atau 2019 dan sekarang sudah memasuki tahun 2021 dan khusus tayangan kali ini saya ingin memperhatikan ke para pemisih semuanya tentu saja para kaum muslimin sangat merindukan tempat yang tersuci di muka bumi ini bahkan Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memuliakan Masjidil Haram atau Kota Mekah dan itulah tadi tayangan tentang wajah baru Masjidil Haram yang selama tahun 2019 hampir satu tahun penuh ini dalam suasana pandemi virus corona dan tentu saja banyak perubahan-perubahan yang ada di Masjidil Haram terutama yang ada di belakang saya ini adalah pintu Malik Abdul Aziz yang hampir selesai dan mudah-mudahan tayangan kali ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemerintah semuanya dan jangan lupa apabila kalian suka tentang ini dia akan share ke media sosial seperti Facebook WhatsApp dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati